Beredar foto terdakwa Heri Wirawan yang babak belur wajahnya di media sosial diduga Heri mendapat penganean dari para tahanan lain. Diketahui, kini Heri tengah mendekam di rutan Kebonwaru, Bandung dan masih menjalani proses persidangan di pengadilan. Menanggapi beredarnya foto Heri babak belur kepala rutan kelas 1A Kebonwaru, Bandung buka suara. Kepala rutan kelas 1 Kebonwaru, Bandung, Rico Steven memastikan pelaku pemerkosaan 12 santri itu dalam keadaan baik. Rico sempat memperlihatkan foto kondisi Heri ketika berada di tahanan. Digutip dari tribun Jabodataidi, sudah 76 hari Heri berada di rutan Kebonwaru, Bandung terhitung sejak 26 September 2021. Selama di tahanan, Heri belum berkomunikasi dengan pihak keluarganya. Rico mengungkapkan Heri saat ini hanya fokus dengan persidangan atas kasusnya. Terkait sampai kapan Heri dititipkan di rutan Kebonwaru, Bandung, Rico menyebut pihaknya menunggu putusan pengadilan. Pihaknya hanya berkewajiban untuk merawat dan menjaga warga binaan tersebut termasuk memfasilitasi kebutuhannya mengikuti persidangan. Sebelumnya diberitakan, Heri melakukan pemerkosaan pada belasan santrinya. Bahkan akibat perbuatannya, pelaku tercatat ada 7 santri yang sudah melahirkan. Adapun Heri terancam pidana kurungan selama 20 tahun akibat perbuatannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!